Nama saya Nurdiana, saya IPCN rumah sakit ini. Mungkin terlihat lebay ya, tapi saya hanya mencoba membudayakan, memperkenalkan diri. Kenapa? Karena saya lihat kita tidak semua stak menggunakan papan nama dan tanda pengenal. Ini untuk mencegah bagaimana supaya pasien itu mengetahui kita ini adalah perawat, kita ini adalah dokter dari rumah sakit ini. Kalau tidak ada tanda pengenal, seakanlah membudayakan, memperkenalkan diri. Hari ini tanggal 8 Agustus 2016, kami memulai penjurian untuk cuci tangan. Dimulai dari manajemen sampai tanggal 12 nanti. Hal apa saja yang diperhatikan dalam cuci tangan. Yang pertama, lepaskanlah semua perhiasan yang ada di pergelangan tangan dan jari Anda. Hal kedua, kuku tidak boleh panjang. Hal ketiga, tidak boleh menggunakan kotek. Ada lima momen cuci tangan yang harus diperhatikan dan harus dihapal di seluruh staf rumah sakit ini. Hal pertama, sebelum kita menyentuh pasien. Hal kedua, sebelum kita melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kita terkena cairan dari tubuh pasien. Bukan dari cairan tubuh saja ya. Kalau cairan tubuh berarti dari cairan sendi, cairan berarti tidak termasuk BAKBAB. BAKBAB kan sekresi dan ekspresi. Jadi cairan dari tubuh pasien. Hal keempat, sebelum kita meninggalkan pasien. Dan yang kelima, setelah kita meninggalkan dari lingkungan pasien. Ada enam step dari cuci tangan yang menggunakan hand rub. Waktu durasinya 20 sampai 30 detik. Kenapa? Karena alkohol bekerja pada saat itu. Jadi kurang dari 20 sampai 30 detik alkohol tidak bekerja. Jadi ada gunanya kita mencuci tangan. Untuk cuci tangan yang berbasis hand wash, itu durasinya dua kali dari menggunakan hand rub. Kenapa? Satu kali rotasi yang enam langkah itu padahal waktu kita menggunakan sabun. Dan satu kali lagi pada saat kita di air waktu mencuci. Sedangkan untuk cuci tangan bedah itu waktunya 3 sampai 5 menit. Mereka sampai ke situ. Jadi ingat, enam langkah di tangan. Yang pertama adalah ratakan cairan yang sudah kita tumpahkan tadi berbasis alkohol sekitar 3 sampai 5 cc. Jadi ditampung ya. Yang pertama ratakan arah putaran searah jempol. Jadi hitungannya 4 kali karena 20 sampai 30 detik. Satu, dua, tiga, empat. Yang kedua, bagian sini. Jadi yang kita expose adalah bagian sini. Dan di erah di pinggir. Jadi gini. Satu, dua, tiga, empat. Jangan dilepas ya. Nih, dikembalikan. Satu, dua, tiga, empat. Satunya lagi. Satu, dua, tiga, empat. Yang ketiga. Yang kita expose adalah bagian sini. Jadi begini. Satu, dua, tiga, empat. Cukup. Setelah itu, bagian sini lagi yang kita expose. Makanya kita tunjuk. Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima. Nih, di erah sini. Jadi begini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Yang terakhir, di erah kuku. Jadi arah putarannya searah dengan jempol. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.